Jika alasan Kominfo itu memblokir itu demi menegakkan aturan, itu saya rasa sangat baik sekali. Tetapi, aturan itu harus ditinjau dulu, sebab sebuah aturan itu akan diterima jika masuk akal. Apalagi ini kan terkait teknologi. Prinsip teknologi itu yang bagus dan berguna, itulah yang akan digunakan. Berikut aplikasi dan situs yang masuk dalam daftar pemblokiran pada laman PSI Kominfo. Pada 30 Juli lalu, sebenarnya terdapat 7 aplikasi dan situs yang dipblokir Kominfo, satu lagi yakni layanan keuangan Paypal. Gila, terkait pemblokiran, Kominfo itu sampai mau dilemparin air kencing. Mengapa bisa sampai segitunya? Kalau menurut saya, analoginya seperti ini. Dengan di-blokirnya Paypal, itu seperti kita berada di sebuah pulau dengan hanya ada satu jembatan. Nah, jembatannya itu malah dibom. Begitu pula dengan Paypal yang digunakan sebagai jembatan transaksi pembayaran para freelancer dan pekerja produk kreatif. Ya, konsumennya itu banyak dari luar negeri. Dari jualan foto, desain, video, hingga musik pun menggunakan Paypal dalam pembayaran atau royaltinya. Nah, bukan hanya proyek-proyek besar saja, tapi dari yang harga 1 dolar pun ada. Lalu, dengan memblokir Steam, Kominfo itu seperti menyuruh kita jualan di pasar, tapi pasarnya ditutup. Sebab, Steam ini kan platform distributor game PC terbesar di dunia. Dan juga, Steam ini adalah salah satu bagian penting untuk para konten kreator gaming kita. Jadi, ini seperti tidak sejalan dengan gembar-gembor pemerintah terkait ekonomi kreatif hingga mendukung ekspor. Terus, dengan wacana Kominfo itu memblokir GitHub, Cloudfire, Blender, dan banyak resource developer dari web hingga game, Mereka juga seperti menyuruh kita mancing, tetapi pancingnya itu dibuang ke laut. Atau, mereka itu disuruh kita, nyuruh kita membangun rumah, eh, alat tukangnya dibuang. Kalau hal seperti ini aja kurang coba dipahami, tapi mereka minta produk anak bangsa ini yang bagus. Ya, ini sangat-sangat aneh sekali. Lalu, dengan wacana memblokir W3 School, itu seperti menyuruh kita sekolah. Tetapi, akses jalannya dibuangkir. Sebab, itu adalah tempat orang-orang banyak belajar bahasa pemrograman itu di W3 School itu. Itu hanya beberapa contoh saja dari sekian banyak platform yang masuk dalam radar blokir dari Kominfo. Dan masih banyak lagi yang memang itu, yang mau diblokir itu, penting bagi kaum muda yang benar-benar produktif di bidang teknologi dan konten kreator. Jika alasan Kominfo itu memblokir itu demi menegakkan aturan, itu saya rasa sangat baik sekali. Tetapi, aturan itu harus ditinjau dulu. Sebab, sebuah aturan itu akan diterima jika masuk akal. Apalagi ini kan terkait teknologi. Prinsip teknologi itu yang bagus dan berguna, itulah yang akan digunakan. Sebuah aturan itu digunakan untuk kebaikan. Tetapi, jika aturan itu justru menghasilkan masalah-masalah baru hingga keterpurukan, maka sudah selayaknya aturan itu ditinjau ulang. Jika memaksakan main blokir, akan ada pandangan bahwa Kominfo itu terkesan nggak berguna. Dan dipandang sebagai sekumpulan kaum bapak-bapak generasi kolot yang nggak ngerti apa-apa. Tetapi, menganggap dirinya paling mengerti. Ditambah lagi, tidak mampu memberi solusi yang konkret. Ini yang paling penting. Menurut saya, Kominfo itu nggak usah banyak memberikan pernyataan lagi. Karena semakin memberikan pernyataan, maka masyarakat yang ngelag teknologi akan semakin muak dengan pemerintah. Dan ujung-ujungnya, kesalahan ini akan dilimpahkan kepada Pak Jokowi. Sebab beliulah yang mengangkat Menteri Kominfo dari kader Nasdem yang menjabat saat ini. Saya rasa, banyak orang akan mendukung. Jika pemerintah itu sudah menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat kita terkait hal ini. Ada hal lain yang sebenarnya sangat mendesak ketimbang blokir-blokir platform di atas. Yaitu, keadilan sosial tentang akses internet murah dan cepat. Anggaran kemarin untuk membentuk, membuat situs PSE itu hampir 1 triliun. Tetapi, itu belum bisa dikatakan bagus. Sebab terjadi peretasan terhadap situs tersebut, akan lebih baik mungkin anggaran itu bisa digunakan untuk pemberdayaan percepatan akses internet yang merata. Dengan program CSR atau kemitraan dan lain sebagainya lah. Dengan mengandeng BUMDES misalnya. Nah, ini kan selain mempercepat keadilan sosial terkait akses internet, juga berpotensi menambah perputaran uang dan produktivitas di desa. Dengan catatan, kedepankan prinsip transparansi. Ini bukan soal benci, tapi ini murni kritik yang syukur-syukur bisa dimengerti. Terkait pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo, saya baru sadar bahwa oposisi Pak Jokowi itu kok nggak ada yang protes ya. Padahal, ini kan lahan yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka itu pintar dan ini bisa menarik simpati lho. Kalau begini, apa orang nggak curiga kalau-kalau ini permainan mereka melalui Nasdem? Kan Nasdem itu sudah bicara, terbuka, akan mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Tapi ya sudah lah, kita mencoba berpikir positif saja. Mungkin mereka nggak peduli dengan kemajuan teknologi. Sebab, contohnya saja, Pak Tifatul Sembiring saat jadi Kominfo di era KSBI itu pun bertanya, internet cepat buat apa? Ya, tetapi ya sudah lah, mungk saya hanya orang desa yang bukan siapa-siapa. Mau pasang internet yang pakai kabel FO saja, sampai sekarang ini belum bisa keturutan karena jaringannya belum sampai ke rumah saya yang di kampung itu. Ya, padahal ya, padahal era internet ini di mana internet itu sangat dibutuhkan, bahkan seperti kebutuhan pokok. Karena dari belajar, hingga bekerja, sampai mencari hiburan, itu ya menurut saya itu butuh internet yang tentu saja yang cepat dan juga murah. Ya, itu menurut saya, jika menurut Anda tidak, ya tak apalah. Sudah, itu saja. Kita antong.